Dan Lanut Silas Papar yang baru Dadang Gunawan bersilah turahni bersama Pak Guyuban, toko agama, toko adat, dan forum kerukunan umat beragama untuk membangun sinergitas. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat menyampaikan kegiatan tersebut untuk menjaga kerukunan juga apresiasi masyarakat Kabupaten Jayapura kepada Dan Lanut Silas Papar yang lama, Budi Ahmadi yang telah mengabdi di Kabupaten Jayapura selama 2 tahun 2 bulan. Ini merupakan bentuk penghargaan masyarakat Kabupaten Jayapura kepada Budi Ahmadi yang terus bersinergi dengan berbagai golongan yakni toko agama, toko adat, toko agama yang ada di Kabupaten Jayapura. Bapak dan Lanut Silas Papar yang lama, selama 2 tahun 2 bulan, beliau berada di Kabupaten Jayapura dan Papua pada umumnya bisa bersinergi, bisa merangkul semua elemen golongan dari agama, adat, maupun masyarakat Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, ini bentuk penghargaan dari kami, warga masyarakat Kabupaten Jayapura. Akhirnya harapan kami, telah beliau menjadi pemimpin yang bisa mengayomi seluruh warga negara Republik Indonesia. Tak hanya itu, Endofolo Kampung Seri Yanto Eloayai menambahkan dirinya sangat berterima kasih atas semua yang dilakukan dan Lanut Silas Papar sebelumnya. Terus melakukan koordinasi baik dengan toko adat di Kabupaten Jayapura. Sebagai toko adat, Yanto berharap kepada Dan Lanut Silas Papar yang baru, Dadaan Gunawan, yang terus melakukan hal yang sama. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Bergama Kabupaten Jayapura, Albert Yoko, juga berharap kepada Dan Lanut Silas Papar yang baru, Dadaan Gunawan, agar dapat terus membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, paguyuban, toko agama, serta masyarakat di Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Konulia Mundumi, INews Jayapura melaporkan.